Ramuan tradisional jaga virus corona. Menurut Prof. Nidom, infeksi corona yang terjadi di Varu mengakibatkan terjadi badai sitokin sebagai proses biologis yang bisa ditangkal dengan kurkumin yang banyak terkandung dalam temulawak, jahe, kunyit, dan serai. Prof. Nidom merupakan guru besar biokimia dan biologi molekuler Unair Surabaya. Prof. Nidom melalui kabar siang TV1 mengatakan temulawak mengandung kurkumin, mengandung serat, vitamin, kalsium, dan banyak lagi. Kunyit mengandung kurkumin, cegah peradangan di tubuh, bantu kurangi gejarah asam lambung. Selanjutnya, daun serai mengeluarkan zat-zat berbahaya dari tubuh dan menurunkan demam. Kemudian jahe, cegah radikal bebas yang dapat merusak sel-sel tubuh, mengandung anti-implamasi dan antioksidan, dapat memperkuat kekebalan tubuh. Hasil riset ini dilakukan Prof. Nidom di Laboratorium Prof. Nidom Foundation Free Clinical Laboratory PSL-3 di Kediamannya. Tim riset corona dan formulasi vaksin dari Prof. Nidom Foundation yang dipimpin oleh Prof. Nidom mulai mendapat titik terang. Prof. Nidom kepada berita jatim.com mengaku bahwa saat ini riset dan pembuatan formulasi penangkal virus corona atau COVID-19 sedang tahap finalisasi. Alhamdulillah sudah sampai tahap finalisasi, ada beberapa hal yang harus didalami untuk mencapai hasil yang maksimal, ungkap Prof. Nidom. Diketahui, Prof. Nidom dari VNF adalah sosok yang sangat berkomitmen untuk menghasilkan penangkal virus corona COVID-19 ini, terlebih yang memiliki pengalaman dalam mengatasi wabah peluburung beberapa waktu silam. Saat ini Prof. Nidom yang juga merupakan guru besar Universitas Air Langga, Unair, tengah mempersiapkan antiviral atau sejenis obat yang mampu mengobati atau menghilangkan virus tertentu yang berbahan dasar tanaman herbal. Saya sedang fokus untuk membuat obatnya, yaitu berupa antiviral dari tanaman herbal kurkumin, karena kami ingin mengadepankan tanaman herbal kita daripada membuat vaksin yang berbahan dasar virus, ungkap Prof. Prof. Nidom mengaku bahwa ia ingin membuat masyarakat kembali mengkonsumsi tanaman herbal yang dapat ditemui dengan mudah di Indonesia, seperti kurkumin. Ia juga mengatakan bahwa selama ini di Indonesia belum ada yang menggunakan tanaman herbal sebagai obat, melainkan hanya sebatas imunomodulator atau adalah senyawa tertentu yang dapat meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh. Selama ini tidak ada penelitian penggunaan obat herbal yang mengarah ke antiviral atau pengobatan atau menghilang virusnya, melainkan sebatas sebagai imunomodulator. Contohnya kalau kita minum jamu agar imun jadi baik, badan jadi segar, tidak mudah sakit, terangnya. Hal tersebut menurut Prof. Nidom bisa dipahami karena peneliti di Indonesia masih minim alat dan sarana. Sejauh ini ia menuturkan penelitian obat herbal sebatas diuji cobakan ke tikus sebagai imunomodulator. Ya, bisa dipahami kenapa tanaman herbal di Indonesia hanya sebatas jadi jamu semata, karena fasilitas sangat minim. Tetapi, PNF memiliki laboratorium yang mampu menggunakan virus maupun bakteri untuk menguji coba bahan alami atau tanaman herbal sebagai antiviral atau pembunuh virus bakteri, katanya. Saat ini, riset Prof. Nidom bersama PNF telah sampai tahapan finalisasi, yaitu pengujian dan pemaksimalan akhir. Hasil dari antiviral atau virus corona COVID-19 buatan PNF ini akan berupa serbuk obat. Ia juga mengatakan bahwa setidaknya antiviral akan siap kurang lebih 2 minggu ke depan. Ya, doakan saja 2 minggu lagi sudah selesai. Kami masih mencari finalisasi yang paling tepat, kurang inikah atau lebih itukah. Tapi pada dasarnya, formula dasar sudah pasti. Tukas Prof. Nidom. Ditanya lebih lanjut, apakah sudah diuji coba ke sampel virus? Prof. Nidom mengatakan bahwa tahapan itu akan segera diumumkan secara resmi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ia pun mengatakan harapannya agar tanaman herbal bahan alami Indonesia mampu bersaing dengan pengobatan herbal Cina. Saya harap jamu bisa menjadi obat masa depan, bukan obat kimia lagi. Ini adalah kesempatan Indonesia menyelengi obat Cina. Saya tidak menyerah untuk bahan alami Indonesia ini bisa menjadi penyelamat umat manusia. Ungkapnya. Antiviral tanaman herbal kurkumin, jahe, temulawak, kunyit yang sedang dikembangkan oleh Prof. Nidom akan berupa serbuk obat. Selanjutnya akan ditawarkan kepada pemerintah atau parmasi swasta untuk dijadikan obat. Dari kami outputnya serbuk. Nanti kalau sudah selesai akan kami tawarkan ke pemerintah maupun pihak lain. Terserah mereka mau jadikan kapsul atau kaplet. Pukas Prof. Nidom melalui beritajatim.com